Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang terlihat membuka peluang untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka langsung mendapat penolakan dari Partai Gelora. Sikap PKS yang ingin merapat ke Prabowo Gibran mulanya dikomentari oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Gelora, Mahfuz Siddiq. Setelah itu, Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, melemparkan sindiran balik kepada Partai Gelora. Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, ikut bersuara terkait hal ini. Berikut saling sindir yang terjadi antara kedua partai tersebut. Menurut Mahfuz Siddiq, jika PKS bergabung ke pemerintahan baru mendatang, ini bisa menjadi sinyal pembelahan antara partai tersebut dengan masa ideologisnya. Ia lantas mengungkit serangan yang dilakukan PKS kepada Prabowo Gibran saat Pilpres 2024. Serangan itu masif dilakukan, tuturnya, terutama kepada Gibran dan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Atas dasar itu, dirinya mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berhutang kepada Fir'aun. Hal ini merujuk ketika Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur, Cagup, Jakarta pada tahun 2017. Ia berpendapat selama ini PKS sering memunculkan narasi yang mengadu domba masyarakat. Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, lantas menanggapi penolakan Gelora jika PKS bergabung ke Koalisi Prabowo juga dengan sebuah sindiran. Mardhani bersama sang istri yang juga kader PKS, Siti Oniyah, menyinggung balik Partai Gelora. Siti lalu menjawab Mardhani. Ia lalu menyindir perolehan suara Partai Gelora di pemilihan legislatif, Pilek, 2024. Di mana mereka hanya memperoleh 1.281.991 suara, 0,84 persen, sehingga tak memperoleh kursi DPR RI. Pasalnya, untuk bisa mendapatkan kursi DPR RI, sebuah partai minimal harus mendapatkan suara sebesar 4 persen. Mardhani kemudian menyampaikan pendapatnya dengan menyinggung nama ketua umum Partai Gelora. Namun, Mardhani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan.